Di sebuah desa kecil yang terletak di pelosok negeri, hiduplah seorang anak bernama Rina, desa ini begitu terpengkil, jauh dari hirup pikuk kota besar. Namun, dibalik keterbatasan itu, tersimpan mimpi besar yang akan mengubah segalanya. Rina lahir dan dibesarkan dalam keluarga sederhana, ayahnya seorang petani. Sementara ibunya mengurus rumah tangga dan membantu di ladang, sejak kecil. Rina selalu menunjukkan kecerdasan dan rasa ingin tahu yang tinggi. Ia sering bertanya tentang segala hal yang dilihatnya, yang membuat orang-orang di sekitarnya takjub. Namun, kehidupan tidak selalu mudah bagi Rina. Pendidikan di desanya sangat terbatas dengan fasilitas sekolah yang minim dan guru yang jumlahnya sedikit. Meski begitu, Rina tidak pernah menyerah pada keadaan. Sejak usia dini, Rina memiliki satu impian besar, ia ingin menjadi dokter. Ia ingin membantu orang-orang di desanya yang sering kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Impian Itus, makin kuat setiap kali ia melihat penderitaan orang-orang di sekitarnya. Ketika Rina berusia 12 tahun, musibah besar menimpa keluarganya. Ayahnya meninggal dunia karena penyakit yang tidak bisa diobati. Kehilangan ini sangat berat bagi Rina dan keluarganya. Namun justru menjadi pendorong kuat bagi Rina untuk mengejar impiannya menjadi dokter. Kehilangan ayahnya membuat Rina harus membantu ibunya di ladang. Namun ia tidak pernah meninggalkan sekolah. Setiap pagi, setelah membantu pekerjaan di ladang, ia berangkat ke sekolah, pulang sekolah. Ia kembali membantu ibunya, lalu belajar di malam hari dengan cahaya lampu minyak. Kerja keras dan tekatnya yang kuat mulai menunjukkan hasil. Rina selalu menjadi yang terbaik di kelasnya. Buru-gurunya terkesar dengan ketekunan dan semangatnya. Dan mereka mulai memberikan dukuen ekstrei untuk membantunya. Saat Rina lulus dari sekolah menengah, ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Untuk menjadi dokter, ia harus melanjutkan pendidikan ke universitas. Namun, biaya pendidikan yang tinggi menjadi hambatan besar. Tidak mau menyerah, Rina mulai mencari beasiswa. Ia mengirimkan aplikasi ke berbagai lembaga. Berharap ada yang mau memberikan kesempatan ketekunannya berbuah manis. Ketika sebuah universitas ternama memberinya beasiswa penuh. Karena prestasi akademisnya yang gemilang. Dengan hati penuh haru dan semangat yang berkobar, Rina berangkat ke kota untuk melanjutkan pendidikannya. Di universitas, ia menghadapi tantangan baru. Adaptasi dengan lingkungan baru. Beban akademis yang berat dan rindu pada keluarganya seringkali membuatnya merasa kesepian. Namun, setiap kali merasa lelah, Rina selalu mengingat tujuan awalnya. Untuk kembali ke desanya sebagai dokter dan membantu orang-orang di sana, impian itu menjadi bahan bakar yang terus mengobarkan semangatnya. Tahun demi tahun berlalu, kerja keras dan ketekunan Rina akhirnya membuahkan hasin. Ia lulus dari universitas dengan predikat cum laude dan berhasil meraih gelar dokter. Momen ini adalah puncak dari segala perjuangan dan pengorbanan yang telah ia lalui. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Rina kembali ke desanya. Ia mendirikan sebuah klinik sederhana untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kehadiran Rina sebagai dokter di desa itu membawa perubahan besar kini. Pemasyarakat desa tidak perlu lagi pergi jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kisah Rina adalah bukti bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk meraih mimpin. Dengan tekat yang kuat, kerja keras, dan semangat yang pantang menyerah, Rina berhasil menembus batas dan mengubah nasibnya serta masyarakat di sekitarnya. Kita semua memiliki tantangan dan rintangan masing-masing. Tetapi jangan pernah menyerah pada impian kita, seperti Rina. Kita bisa menembus batas dan mencapai apa yang kita impika, jika kita mau berusaha dan percaya pada diri sendiri. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang meraih mimpi. Apapun rintangannya, jangan pernah berhenti bermimpi dan berusaha, karena di ujung perjuangan itu akan ada cahaya harapan yang menanti. Tidak ada mimpi yang terlalu besar, tidak ada langkah yang terlalu kecil. Semangat dan kerja keras akan selalu menemukan jalannya. Terima kasih sahabat cerita Sanum, semoga kisah ini dapat memotivasi diri Anda semua. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan dibantu tekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.